M.A. Al-Azhar Asyarif Indonesia Merupakan lembaga pendidikan menengah hasil MOU Kementerian Agama dan Al-Azhar Asyarif Mesir Kerjasama terbangun pada hari Jumat 17 September 1999 Masehi Pemerintah Indonesia diwakili oleh Prof. Dr. Abdul Malik Fajar MSJ Menteri Agama Republik Indonesia Dan pihak Al-Azhar Mesir diwakili oleh Wakil Grand Sheikh Al-Azhar Sheikh Fawzi Fadil Azif Zaf Penanda tanganan MOU ini juga dihadiri oleh Prof. Dr. Haji Muhammad Kuroi Shihab MA Debes Indonesia untuk Mesir saat itu M.A. Al-Azhar Asyarif Indonesia Merupakan saudara muda MIN 14 dan MTSN 41 Al-Azhar Asyarif Tahun 2012 M.A. Al-Azhar Asyarif Indonesia Atau biasa disingkat Mayasha Mulai menerima siswa baru Sebagai penguatan legal formal pada tanggal 1 Oktober 2013 Diterbitkan SK Dirjen Pendis nomor 2675 tahun 2013 Tentang penetapan penyelenggaraan dan tata kelola pendidikan Madrasah Al-Azhar Asyarif Indonesia Yang selanjutnya diikuti dengan terbitnya SK Dirjen Pendis nomor 2768 tahun 2013 Tentang penetapan Mayasha sebagai Madrasah Filial dari Man 4 Jakarta Mayasha memiliki gedung asrama putra dan putri tiga lantai Serta ruang kelas belajar cukup untuk menampung sembilan rombel Masing-masing rombel maksimal terdiri dari 24 siswa Dengan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan 36 orang Mayasha mulai mengembangkan diri untuk menjawab tuntutan masyarakat yang semakin beragam Fasilitas Madrasah seperti ruang kelas ber-ASY Asrama Lapangan Laboratorium Native Speaker Area yang hijau menambah suasana nyaman untuk belajar Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terwujudnya lembaga pendidikan islami pencetak generasi produktif madrasah ini adalah madrasah negeri di bawah kementerian agama republik indonesia yang bekerjasama dengan alasar mesir lulusannya akan mendapatkan dua ijasa sekaligus yaitu ijasa dari kementerian agama republik indonesia dan juga akan mendapatkan ijasa dari alasar mesir lulusan madrasah ini bisa langsung mendapatkan di universitas alajar as syarif kairul mesir tanpa harus mengikuti tes uji kompetensi yang diadakan oleh kementerian agama atau mengikuti matrikulasi bahasa arab terlebih dahulu yang keduanya merupakan persyaratan yang harus diikuti oleh setiap calon mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliah di mesir setiap tahun mayasha mendapat lima kuota jatah beasiswa dari ala azhar mesir bagi siswa siswinya yang berprestasi untuk melanjutkan studi di universitas ala azhar mesir untuk menunjang kreativitas siswa mayasha membuka ekstra kurikuler antara lain paskibra, jurnalistik atau desain grafis, saman, hadrah, kimpo, english club, basket, futsal, dan panahan untuk mengembangkan potensi siswa dalam berliterasi mayasha mengadakan kegiatan literasi dan karya tulis ilmiah sebagai bekal kemampuan mereka dalam menulis tidak hanya itu, kajian kitab klasik seperti ta'lim muta'alim dan sirah nabawi tidak luput dari sarapan siswa mayasha setiap hari kamis sebagai selingan dari kegiatan rutin harian siswa yang biasanya diawali dengan kegiatan tobur pagi yaitu kegiatan halakoh, membaca Al-Quran, surat-surat popular Al-Kahfi, Yasin, Al-Waqiyah, Al-Rahman, dan sebagainya dan tak kalah penting, kegiatan yang selalu ditunggu oleh siswa adalah ajang sertifikasi Al-Quran yang diadakan setiap akhir semester dengan tujuan menguji ketercapaian hafalan siswa dukungan madrasah dalam konteks akademis dan non-akademis senantiasa digaungkan agar siswa mayasha dapat beradaptasi dengan keadaan zaman, kapan, dan dimanapun Untuk kegiatan asrama, siswa memulai dengan solat tahajud menghafal Al-Quran penguatan materi bahasa Arab dan muhadaroh Lulusan mayasha tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta terbaik dalam negeri maupun luar negeri seperti IPB, UI, UGM, UNPAD, UIN, UNJ, Unibraw, Universitas Negeri Semarang, Universitas Udayana, UNHAS, Telkom University, Universitas Al-Azhar Indonesia, BINUS University, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Pertamina, ISQ Business School, dan sebagainya Sedangkan lulusan mayasha di perguruan tinggi luar negeri mencakup Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir, Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang, Konya Teknik University, Turki, Kastamono University, Turki, International Islamic University, Malaysia, Kyushu University, Jepang, Trent University, Kanada, Al-Khosimia University, Uni Emirat Arab, dan University of Queensland, Australia. Siapa kita? Kembali Indonesia, bertakwa, 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 berpestasi!